Intro Inna lillahi wa inna ilahi rojiun Puteri Delina hingga manajer Sule bagikan kabar duka Sosok terdekat ini berpulang ke Ramadullah Semoga diampuni segala dosanya Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan Kabar duka ini datang dari artis kondang tanah air Puteri Delina pun juga turut membagikan kabar duka lewat akun sosial media miliknya Dilansir dari grita hype anak Sule, Puteri Delina mengunggah sebuah potret dan menuliskan sebuah doa di akun stories Instagram miliknya Panji Komara manajer Sule pun ikut menuliskan doa di tengah kabar duka yang dibagikan Kabar duka yang dibagikan lewat akun Instagram anak sambung Natalie Holzer pun langsung menjadi sorotan Innalilahi wa inna ilahi rojiun Telah berpulang keramat luat tulis Panji Komara di akun stories Instagram miliknya Panji Komara sendiri merupakan manajer Sule dan juga Natalie Holzer Selain menjadi manajer Panji Komara sudah dianggap sebagai sahabat dekat oleh Sule Panji Komara juga merupakan orang yang diketahui menjodohkan Sule dengan Natalie Pernikahan Sule dan Natalie Holzer pun disebut-sebut yang mengurus semua halnya yakni Panji Komara Puteri Delina bagikan kabar duka Puteri Delina membagikan kabar duka ayah Soraya Rashid meninggal dunia Turut berbelas sungkawa atas wafatnya Bapak Asep Ahmad Bashuni bin HGTB Abdul Rashid ayahanda Soraya Rashid Wafat pada selesai malam 21 Juni 2022 semoga diampuni segala dosanya Diterima amal ibadahnya dan ditempatkan di sisi awas ban wa ta'ala Tertulis pada kabar duka yang dibagikan Puteri Delina di akun stories Instagram Hal serupa juga dituliskan Panji Komara semoga almarhum diterima iman islamnya Ditempatkan di sisi awas ban wa ta'ala Al-Fatihah untuk almarhum tulisnya Ayah Soraya Rashid meninggal dunia Soraya Rashid mengunggah kabar duka tersebut di media sosialnya Berbagai kenangan saat bersama mendiang ayah Soraya bagikan di Instagram Terlihat perempuan berusia 24 tahun ini begitu merasakan duka yang sangat mendalam Hos dari uang kaget ini juga berdoa agar sang ayah bisa diberikan tempat yang terbaik di sisinya Innalillahi wa inna ilaihi roji'un telah berpulang ke rematuwa api kami Semoga diberikan tempat terbaik di sisi awa amin Tulis Soraya Rashid Soraya juga curhat meminta maaf lantaran belum bisa menjadi anak yang berbakti pada sang ayah Selama jalan api maaf teteh belum bisa jadi anak yang berbakti sama api Selama api hidup semoga api tenang di sana amin Sambungnya Kabar duka itu mendapat banyak ucapan bela sungkawa dari beberapa rekan artis Belum diketahui secara pasti apa penyebab dari ayah Soraya meninggal dunia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton